Oke, masih bersama Deidara Mano Kali ini saya akan bereksperimen Di sini ada murai pastol saya Umurnya 1 tahun 2 bulan Dan di sini kebetulan sudah pastol ya Dan pada saat proses pastol tadi Let umur 2 bulan Murai ini mengalami mabung total Sehingga apakah ini bisa dinamakan mabung lagi Dari pastol atau nyulam Dikarenakan mabungnya hanya berjarak 2 bulan Dari bulu baru Dan untuk murai pastol di sini Ekornya hanya 15 cm Dan tentunya membuat saya galau Karena kan tahun ini juga tahun musimnya Murai ekor panjang Kalau ekor pendek, vektor dan muntahisian Tidak apa-apa Kalau ekor pendek hanya terdiam Peluongan-peluongan juga dirawat Malah eman-eman Malah buang-buang waktu dan uang juga nantinya Dan ini nantinya Akan saya cabut untuk bulu lancurnya Biar nanti perkembangannya Apakah bisa melar di angka 17 atau 18 Dikarenakan induknya ini sih Dari 18 cm dikali 13 cm Induknya itu 18 x 13 Masuk pastol juga masih 15 cm Kan juga wagu kan Dan untuk trotolnya di sini Ekor panjang maksimal 10 cm Dan sekarang hanya 15 cm Untuk eksperimen di sini Jangan dicoba-coba Bila Anda ragu Karena burung saya ini sudah Tak buat eksperimen beberapa kali Dan hasilnya juga Tidak macet-macet Malah bulungi Malah happy Mungkin karena sudah Senang sama saya Karena tak pelihara dari umur 3 bulan Dan sampai sekarang 1 tahun 2 bulan Sebenarnya untuk pastol di sini Untuk dari segi bodi ini juga Lumayan besar Dan ini juga Dari segi tretekannya Sangat faktor burungi Dan ada plusnya lagi Ini terdapat paruh celah Untuk paruh celah di sini Kebanyakan yang bilang untuk Volumenya pasti di atas rata-rata Dan kebetulan ini juga pastol Kalau volume menurut saya Lumayan keras Dibanding sama murai-murai Yang tidak paruh celah Oke langsung saja Biar kita tidak kebuang waktu Langsung pada intinya saja Langsung saja kita masuk Untuk menangkap si murai di sini Sebelum kita tangkap Lebih baik tak kodo dulu Biar pemirsa tahu Untuk isiannya Isiannya juga roll-roll tembak di sini Bisa dilihat dan diperdengarkan Langsung saja kita simak Cara menangkap untuk murai pastol Biar tak jadikan eksperimen Yang pertama sih pendekatannya Pendekatan di sini Tidak langsung kita tubruk pakai tangan Yang pertama di sini Harus kita wajib digodo Biar burungnya nyaman dulu sama kita Semisal burungnya sudah nyaman Untuk nyaman di sini bisa dilihat Dari burung yang anteng Dan bila kita dekat-dekat gini Buluknya tidak kelabaan Dan ini berhasil kan Dengan burung nyaman Langsung bisa kita tangkap dengan mudah Dan ini penampakan murai pastol saya Untuk sorot matanya sangat tajam Matanya mentolo ini Dan ini untuk ekornya Ekor putih ada 8 Ekor hitam ada 4 Dan langsung saja kita ukur Ukuril pakai pegaris Hanya 14,5 cm Bisa dibayangkan kan Untuk sekelas pastol hanya 14,5 cm Padahal induknya 18 x 13 Oke tahap pertama kita ambil seprotan Lalu dibasah kuyuk Di bagian pangkal ekor Ini setelah kondisi saya basahi Di pangkal ekornya Langsung kita cabut saja Bismillahirrahmanirrahim Satu ekor kejabut Lalu Bismillahirrahmanirrahim Dua ekor kejabut Dua ekor lancur Atau ekor yang paling panjang Sudah terjabut Lalu jangan lupa untuk kita bersihkan dulu Saya pakai air Biar Istilahnya untuk darah-darah Yang itu bisa menghilang Dan ini penampakan dari Ekor yang setelah saya cabut tadi Ekor hanya 14,5 cm Juga sangat Menyedihkan bagi saya Dan ini kondisi setelah pencabutan ekor tadi Burung ini juga masih sehat dan afiat Dan masih gires Tidak menunjukkan tanda-tanda stress Karena burung ini juga sudah lama saya eksperimen Jadinya tahu kata hatiku Oke tetap terus pantengin channel saya Karena nanti ada bagian kedua untuk proses pertumbuhannya Nanti untuk progres akan saya videokan per minggu Berapa cm dalam seminggu Dan nanti apakah selah tumbuh bisa menjadi 17 atau 18 Seperti induknya Kita juga tidak tahu Yang penting ini bahan percobaan Dan semoga bisa tembus 17 lah Tidak usah mulu-mulu Biar saya senang Ekor panjang Manufektor dan parucelah Oke itu tadi Cara menjabut Bulu ekor murai Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Terima kasih Terima kasih